Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasan, ogenki desu ka? Nihongo gambaro desu Kyo wa JLPT N-Yong no Bumpo Benkyos Taito Omoimasu Ini kita akan belajar mengenai Bumpo atau pola kalimat yang keluar di JLPT N4 Sebelum memulai pelajaran hari ini Jangan lupa minasan subscribe dan like Agar saya semakin semangat membuat video Dan saya candumkan disini juga kontak email saya dan nomor whatsapp saya Untuk minasan yang ingin bertanya mengenai bahasa Jepang Ingin bertanya mengenai pergi ke Jepang Dan ingin mungkin juga ada yang ikut les dengan saya Atau les online privat Silahkan langsung hubungi aja ke kontak yang tertera Ja, ikimashou Bumpo yang akan dibahas hari ini Ada empat Yang pertama Taraideska Taraideska ini artinya sebaiknya Digunakan ketika akan meminta saran Yang kedua Tara dodeska Yang ini artinya adalah bagaimana kalau Pola kalimat ini digunakan ketika menyarankan sesuatu kepada orang lain Yang ketiga Yang ketiga Terusnya adalah Kata kerja bentuk ta ditambah Kita lihat contoh kalimat yang pertama Kita lihat contoh kalimat yang pertama Do itaraideska Do itaraideska Bagaimana sebaiknya saya pergi Maksudnya untuk bertanya mengenai rute atau jalan menuju stasiun Do itaraideska Bagaimana sebaiknya saya pergi Contoh yang kedua Sensei It'sumadeni Repoto Dastara I Deska Sensei It'sumadeni Repoto Dastara I Deska Artinya Guru Atau pak guru Atau bu guru Sebaiknya Laporan Dikumpulkan Paling lambat Kapan It'sumadeni Kita lihat disini It'sumadeni Itu artinya Paling lambat Kapan Repoto Laporan Dastara I Deska Sebaiknya Mengumpulkan Jadi Sensei It'sumadeni Repoto Dastara I Deska Guru Pak guru Bu guru Sebaiknya Laporan Dikumpulkan Paling lambat Kapan Contoh yang selanjutnya Konohongwa It'su Kaestara I Deska Konohongwa It'su Kaestara I Deska Buku ini Sebaiknya Kapan Mengembalikannya Jadi It'su Kapan Kaestara I Deska Sebaiknya Mengembalikannya Jadi It'su Kaestara I Deska Sebaiknya Kapan Mengembalikannya Jadi Pola kalimat yang pertama ini Tara I Deska Artinya Sebaiknya Meminta Arahan Atau Sugesti Rumusnya Adalah Kata kerja Bentuk Ta Ditambah Ra I Deska Pola kalimat yang kedua Tara Do Deska Ini kita lihat Dari pola kalimat yang satu Hanya Ada perbedaan di I Dan Do Tapi Hanya dengan perbedaan sedikit Maknanya jauh berbeda Kita lihat Kalau Tara Do Deska Ini artinya adalah Bagaimana Kalau Digunakan untuk Memberikan arahan Atau Sugesti Kebalikannya dari Tara Tara I Deska Kalau Tara I Deska Adalah Meminta Arahan Atau Sugesti Sebaliknya Tara Do Deska Adalah Memberikan Arahan Atau Sugesti Rumusnya Adalah Kata kerja Bentuk Ta Ditambah Ra Do Deska Tara Do Deska Kita lihat Contoh kalimatnya Yang pertama Akhir-akhir ini Belakangan ini Kondisi Tubuh Tidak Baik B So Deska Ja Byo Inde Mitemurat Tara Do Deska Begitu Ya Ja Kalau Begitu Byo Inde Mitemurat Tara Do Deska Bagaimana Kalau Minta Diperiksa Di rumah Sakit Jadi Mitemora Imas Minta Diperiksa Mitemurat Tara Do Deska Bagaimana Kalau Minta Diperiksa Di mana Byo Inde Di rumah Sakit Contoh Yang kedua E Sang Sukudaimo Takusang Arushi Baitomo Arushi Zeng Zeng Yasumu Jikang Nggak Nai Yo PR pun Ada Banyak Sukudai PR Sukudaimo Takusang Arushi PR pun Ada Baitomo Arushi Dan Juga Ada Part Time Zeng 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 Yasumu Jikang Nggak Nai Yo Sama Sekali Tidak Ada Waktu Istirahat Bisang Son Nani Taheng Nara Baito Herastara Do Deska Apabila Seberat 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 Baito Herastara Do Deska Bagaimana Kalau Kamu Kurangi Kerja Part Time Jadi Herasu Artinya Mengurangi Herastara Do Deska Bagaimana Kalau Kurangi Pola Kalimat Kalimat Yang Kedua Mengenai Tara Do Deska Tara Do Deska Ini Artinya Berlawanan Dengan Tara Deska Kalau Tara Deska Itu Adalah Untuk Meminta Arahan Atau Sugesti Sedangkan Tara Do Deska Adalah Memberikan Arahan Atau Sugesti Lanjut Pola Kalimat Selanjutnya T Itada Kemasengka Artinya Dari Rumus Ini Dari Pola Kalimat Ini Adalah Mau Lakukan Untuk Saya Jadi Digunakan Untuk Meminta Tolong Dengan Sopan Dengan Sopan Jadi Pola Kalimat Ini Adalah Pola Kalimat Yang Digunakan Untuk Meminta Tolong Dengan Sopan Rumus Kata Kerja Bentuk T Ditambah Itada Kemasengka Kata Kerja Bentuk T Ditambah Itada Kemasengka Kita Lihat Contoh Kalimat Yang Pertama Ginko E Ikitain Des Ga Michio Osiete Itada Kemasengka Ginko E Ikitain Des Ga Michio Osiete Itada Kemasengka Saya Ingin Pergi Kebang Mau Beritahukan Saya Jalannya Michio Osiete Itada Kemasengka Maukah Beritahukan Saya Jalannya Contoh Yang Kedua Sumimaseng Sashino Tote Itada Kemasengka Sumimaseng Sashino Tote Itada Kemasengka Maaf Maukah Mengambilkan Foto Untuk Saya Jadi Minta Tolong Untuk Mengambilkan Foto Sashin Shashino Tote Itada Kemasengka Maukah Mengambilkan Foto Untuk Saya Maksudnya Minta Di Potret Contoh Yang Selanjutnya Keshigomu Nani Aida Artinya Adalah Sementara Atau Selama Kita Lihat Rumusnya Yang Pertama Kata Kerja Bentuk Futsuke Ditambah Aida Kata Kata Sifat I Ditambah Aida Kata Sifat Na Itu Na Ditambah Aida Dan Kata Benda No Ditambah Aida Kita Lihat Contohnya Saya Buatkan Tiga Contoh Yang Pertama Gakoni Iru Aida Selama Ada Di Sekolah Penggunaan Handphone Itu Dilarang Kinsi Disini Artinya Adalah Dilarang Kita Lihat Contoh Yang Kedua Jugyo No Aida Wa Sumah Sekate Wa Ike Maseng Jugyo No Aida Wa Sumah Sekate Wa Ike Maseng Selama Pelajaran Sumah Sumah Ini Artinya Smartphone Atau Handphone Tidak Boleh Menggunakan Handphone Contoh Yang Selanjutnya Densha 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 Te Iru Aida Zuto Ego No Shidio Kita Mas Selama Selama Naik Kereta Saya Terus Mendengarkan CD Bahasa Inggris Sekian Pelajaran Hari ini Minasang Kita Sudah Membahas Mengenai Pola Kalimat N4 Ada Empat Pola Kalimat Selanjutnya Akan Saya Bahas Lagi Mengenai Pola Kalimat N4 Yang Lainnya Tetap Tonton Channel Saya Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Apabila Video Ini Bermanfaat Untuk Minasang Yang Ingin Bertanya Mengenai Bahasa Jepang Silahkan Hubungi Kontak Saya Yang Sudah Saya Cantumkan Di Awal Video Arigatou Gozaimasu Ja Mata Ne